Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini kita akan belajar atau sharing hubungan antara celah busi dengan besarnya bunga api yang dibangkitkan Oke sebelum masuk videonya jangan lupa like subscribe and comment pertama kali saya cabut soket injektornya dulu supaya dia enggak nyembur supaya dia enggak nyembur selamat menikmati saya pakai celah yang ada di busi yang celah normal aja yang yang ada di sini selangsung saya uji-cobakan oke eh caranya ini saya taruh disanya saya taruh di sini ya ini kemudian kita lakukan starter seperti itu ini cobet kita lakukan starter oke eh lampu akan saya matikan supaya terlihat jelas lompatan bunga apinya seperti apa Oke kita starter ya teman-teman itu posisi celah yang tadi sekarang celahnya saya perbesar saya berbesar celahnya telah telah businya ini saya perbesar kira-kira nah saya perbesar begini ya sebesar segini kira-kira apinya menjadi seperti apa Oke saya matikan lampunya lagi biar jelas jadi dia lompat tadi lompat lari kesini ya karena sayang terlalu jauhnya dia lompatnya ke samping malah nggak pas di atasnya seperti ini sekarang saya bikin lebih rapat telahnya ini oke sekarang cerahnya udah rapat kira-kira lompatan bunga apinya seperti apa sekarang saya matikan kandung lampunya kalau misalnya celahnya itu rapat eh dia lompatnya kecil kalau misalnya celahnya standar dia lompatnya lurus ke elektroda masa ini yang modelnya begini elektroda masa kalau yang di tengah ini namanya elektroda tengah atau sentra elektrode elektroda tengah sentra elektrode kalau terlalu besar dia malah nyari ke samping-samping seperti itu oke eh teman-teman setelah ini saya akan menjelaskan di kertas saja ya eh kenapa celah busi harus di setel kita uji coba ini pada grandmax oke langsung kita masuk ke video teman-teman ya eh harapannya dari sebuah lompatan bunga api pada busi ini kita jelaskan dulu secara teorinya ya pada busi itu adalah dia supaya ketika busi melompat di sini ketika akhir langkah kompresi ya piston bergerak naik dari TMB ke TMA maka di sini ada campuran udara dan bahan bakar yang dikompresikan dengan tekanan tinggi jadi harapannya sebuah pengapian itu dia mampu memerci dalam keadaan bertekanan tinggi kemudian dia mampu melewati tekanan udara dan bahan bakar yang ada di sekeliling busi ini sehingga bunga api yang lewat itu misalnya gini ya ini tekanan ini tekanan ya tekanan kemudian di sini busi ini elektroda tengah ini elektroda masa saya buat gambar aden agak besar ketika celahnya harapan dari sebuah sistem pengapian itu ya lompatan bunga api pada busi ini itu mampu sejauh mungkin melalui campuran udara bahan bakar sehingga pada saat api itu melalui udara bahan bakar proses pembakaran dia mampu terjadi dengan cepat akan tetapi pada kenyataannya di dalam silinder itu tekanan bahan bakar dan udaranya sangat besar jadi ketika celahnya terlalu kecil maka yang dilewati campuran udara dan bahan bakar itu juga sedikit jadi ada masalah juga dengan pembakarannya nanti kalau dia terlalu besar memang dia akan mampu melalui melewati dengan baik dengan cukup panjang ya bukan baik ya cukup panjang tapi masalahnya bunga apinya itu lemah dan bahkan dia bisa tidak mampu melompat karena saking jauhnya seperti itu tadi itu ya kalau terlalu kecil itu sedikit yang dilalui sehingga proses pembakaran tidak terjadi dengan sempurna kalau terlalu jauh itu akan lemah lompatannya sehingga menyebabkan elektroda atau lompatan bunga api pada elektroda tengah busi ini bisa bisa akan padam sehingga mengganggu proses pembakaran pada kendaraan kemudian maka ada yang namanya celah normal nah celah normal itu saya ambil contoh begini ya celah normal ini busi saya gambar busi seperti ini aja ini celahnya normal begini ini lompatan bunga api jadi ketika celah melalui melintasi ya campuran udara bahan bakar yang ada di sekeliling busi sehingga cukup mampu untuk membakar campuran udara dan bahkan bahan bakar yang ada di silinder itu kenapa busi harus dilakukan penyetelan celahnya jadi untuk mendapatkan performa sistem pengapian atau proses pembakaran yang optimal oke teman-teman tadi sudah kita masuk masuk ke mobil dan lain-lain sudah kita jelasin juga semoga bermanfaat dan bisa diserap tadi kita tutorial cara cek sistem pengapian atau bisa istilahkan kita uji coba atau menjelaskan celah busi pada grand mag yang mana fungsinya itu sudah kita jelaskan tadi ya untuk mendapatkan proses pengapian yang optimal yang akhirnya adalah pembakaran yang sempurna oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses dari widiarto 83 mobil balik bapan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati